Alhamdulillah Yang pertama Waktu fadilatin Yaitu waktu fadilah Waktu keutamaan Artinya waktu fadilah bagaimana Kalau orang ini melakukan Sholat pada waktu tersebut Maka hasola Ala fadilati awalil wakti Maka dia mendapatkan Keutamaan sholat di awal Di awal waktu Yaitu apa ketika Masuk waktu adhan Dia melakukan perkara-perkara Yang menyebabkan Hal-hal yang berkaitan Dengan sholat Dari mulai apa? Dari mulai waktu sholat Lalu cepat-cepat melaksanakan sholat Yaitu apa saja? Pertama menjawab adhan Kedua bersih-bersih Ketiga menutup aurat Keempat menunggu jamaah Atau mungkin berangkat ke masjid Lalu menunggu jamaah Ini namanya Waktu fadilah Jadi begitu terdengar adhan Jawab adhan Langsung ke kamar mandi Ambil wudhu Setelah itu Memakai pakaian Menutup aurat Lalu berangkat ke masjid Menunggu jamaah bersama imam Ini namanya Waktu fadilah Jadi waktunya mungkin Sekitar seberapa jam Atau sepuluh Sepuluh menit Seperapa jam Atau sepuluh menit Waktu fadilah ini Dari mulai adhan Sampai selesai Waktu fadilah Waktu keutamaan Makanya Ketika nabi ditanya Apa amalan yang paling bagus Nabi menjawab Solat di awal Di awal waktu Setelah masuk Waktu fadilah selesai Maka Yang kedua Waktu ikhtiar Waktu ikhtiar Waktu pilihan Waktu ikhtiar itu apa Waktu yang diberikan oleh syariat Setelah waktu fadilah selesai Yang mana silahkan Mau dilakukan jam berapa saja Yang penting masih berada Pada waktunya Itu namanya Waktu ikhtiar Yang ketiga Waktu jawas Waktu yang Kalau tadi pilihan Kalau sekarang Waktu yang diperbolehkan Artinya Solat boleh diakhirkan Pada waktu ini Waktu jawas ini Baik itu dengan Terpaksa Atau dengan tidak Tidak terpaksa Apa Waktu Jawas ini Ya hampir mirip Dengan waktu ikhtiar Jadi waktu ikhtiar Waktu jawas Sebenarnya Sama Yang keempat Waktu hormatin Waktu haram Melaksanakan solat Tetap sah Tetap wajib Tapi haram Yaitu kapan Ya harumu ta'khiru solat Ilaha dal wakit Li'anau sayaka Juz'un minna khawrijal wakit Yaitu adalah Waktu yang ketika Sebentar lagi Sesaat lagi Mungkin ketika kita Melaksanakan solat Mepet banget Ke apa Keluar solat Keluar waktu solat Maka ini namanya apa Waktu hur Hurmah Atau waktu haram Dan yang kelima Waktu udhrin Yaitu waktu udhrin Jadi ada orang Ada waktu udhrin Yaitu waktu kapan Waktu solat Yang memang disitu Ada udhrin Sehingga solatnya itu Apa namanya Solatnya itu Bebas Karena ada udhrin Yaitu apa Seperti udhrin Safar perjalanan Sehingga solatnya diakhirkan Ya Atau didahulukan Atau sebab sakit Juga sama Yang terakhir Waktu duru rotin Waktu duru rotin Itu apa Akhirul wakti Ida zalal mane Yaitu adalah Ketika ada orang Waktunya mau habis Waktu solat Tetapi ternyata Dia berhenti Keluar darah headnya Itu namanya Waktu apa Waktu duru Duru rotin Harusnya dia solat Tapi karena sudah duru rotin Waktunya mau habis Sementara orang ini Baru berhenti headnya Belum mandi Belum apa Habis waktunya Maka itu namanya Waktu apa Waktu duru Duru rotin Itulah Enam waktu Yang berada Di dalam Waktu-waktu solat Jadi artinya begini Setiap kali masuk Waktu solat Maka berarti disitu Ada enam waktu Pertama Waktu fadilah Kedua Waktu ihtiyar Ketiga Waktu jawas Keempat Waktu haruman Kelima Waktu khudur Kenam Waktu duru Waktu lo Oh Waktu hal Waktu li Waktu li